Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa lagi sahabat di channel kesayangan kita ini dunia muslim Channel yang membahas tentang berbagai hal seputar agama islam Yang pastinya sangat menarik untuk kalian saksikan Nah di video kali ini sahabat kita akan memberikan informasi yang pastinya sangat recommended Terutama bagi kalian yang suka jual beli kucing Atau biasa dikenal dengan adopsi kucing Nah bagaimana sih di dalam islam memandang hukum jual beli kucing Dan juga bagaimana cara merawat hewan yang sangat mengemaskan tersebut Namun sebelum kita bahas satu persatu tentang bagaimana secara pikih dari hukum jual beli kucing Maka kami ingatkan kepada sahabat semua yang ada di rumah Untuk tetap memberikan dukungan kepada channel dunia muslim Dengan cara like komen subscribe dan juga berbagi di media sosial sahabat semua Terima kasih Seperti kita ketahui sahabat apabila kucing sebagai hewan peliharaan Memang terkesan lucu dan juga sangat mengemaskan Banyak masyarakat menyukai kucing karena keindahannya Nah selain itu sahabat Memelihara kucing pun bermanfaat secara psikologis Untuk meningkatkan rasa empati terhadap sesama mahluk hidup Atau biasa dikenal dengan sebutan ihsan di dalam agama islam Namun tahukah kalian sahabat Bagaimana hukum islam menilai transaksi jual beli kucing peliharaan Atau biasa dikenal dengan sistem adopsi Maka dari berbagai sumber di internet Di video kali ini kita akan membahasnya secara detail Untuk sahabat semua yang ada di rumah Yang memang saat ini suka sekali memperjual belikan kucing tersebut Mari kita bahas Yang pertama Hukum jual beli kucing di dalam agama islam Tahukah kalian sahabat Apabila ternyata hukum jual beli kucing terdapat sejumlah perbedaan Tentang hukum jual beli anabul tersebut Sebagian ulama berpandangan apabila praktik jual beli kucing diperbolehkan Namun sebagian ulama lainnya menganggap hal tersebut dilarang Karena tidak memenuhi aspek kebermanfaatannya Seperti dikutip dari website NU Online Keempat madhab memperbolehkan praktik jual beli kucing Dengan pertimbangan kebermanfaatannya Selanjutnya ulama fikih dengan madhab hanapi Maliki, syafi'i, dan hambali Mempunyai pendapat bahwa jual beli kucing diperbolehkan Karena kucing merupakan hewan yang suci Dan dapat diambil manfaatnya Selanjutnya pandangan tersebut pun Memperbolehkan transaksi penjualan karena terpenuhinya kriteria produk Yang ditentukan berdasarkan norma jual beli di dalam ilmu fikih Namun, perlu diperhatikan terkait aturan yang berlaku pada satwa yang dilindungi Apabila praktik ini tidak melanggar hukum yang berlaku di sebuah negara Maka transaksi jual beli diperbolehkan atau mubah Apalagi seperti kita ketahui sahabat Di era jaman modern seperti saat ini Jual beli kucing atau biasa disebut dengan adopsi kucing sudah sangat marab Dan ternyata dari 4 madhab diperbolehkan sahabat Maka bagi sahabat semua para pecinta kucing pastinya sudah sangat tegak Dikarenakan hukumnya boleh alias mubah Selanjutnya pembahasan nomor 2 Cara memelihara kucing menurut Islam Salah satu hadis yang diwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim menyampaikan Rasulullah SAW bersabda dari Abdullah bin Umar Yang artinya Sungguh Rasulullah SAW telah bersabda Ada seorang perempuan yang diazab karena seekor kucing Ia mengurung kucingnya sampai mati Lalu ia pun masuk neraka karenanya Ia tidak memberikan makan dan minum kucingnya Bahkan ia mengurungnya Ia tidak meninggalkan makanan untuknya Sehingga ia memakan apa yang keluar dari bumi Di dalam agama Islam sahabat Sangat diharuskan untuk merawat kucing dengan penuh kasih sayang Apalagi diketahui apabila kucing tersebut Adalah salah satu hewan kesayangan Rasulullah SAW Dan juga para sahabat Salah satunya sahabat Abu Hurairah Selanjutnya keterangan dari sumber MU Online Dijelaskan apabila hukumnya sunah Memuliakan dan merawat kucing dengan cinta penuh kasih Nah selain itu juga sahabat Wajib hukumnya memberi makan kucing Dikarenakan memberi makan kucing maupun hewan peliharaan lainnya Mendatangkan pahala yang sangat besar Kemudian penting untuk memperhatikan kandang yang aman Dan juga kenyamanan untuk hewan peliharaan tersebut Selanjutnya pembahasan nomor tiga Apakah kucing masuk surga? Mungkin itu yang menjadi pertanyaan para catloper juga Kalian mungkin bertanya-tanya sahabat Apakah hewan peliharaan seperti kucing akan masuk surga Dan bertemu pemilik laknya? Sayangnya sahabat Apabila merujuk pada hadis Abu Hurerah dalam kitab Tafsir At-Tobari Di akhirat nanti kondisi kucing dan hewan lainnya berbeda dengan manusia Arti dari hadis tersebut yaitu Sesungguhnya Allah SWT akan mengumpulkan semua makhluk pada hari kiamat Pada hari akhirat kelam Yaitu setiap hewan, burung-burung dan juga manusia Lalu Allah berkata kepada hewan-hewan yang juga burung-burung Jadilah kamu tanah Jadi jika disimpulkan sahabat Pemilik hewan tak akan bertemu dengan kucing peliharaannya di surga Namun masih dapat bertemu di akhirat kelam Meski demikian sahabat Apabila kalian berniat untuk memelihara kucing Harus bertanggung jawab untuk memberinya makan dan tempat tinggal yang layak Apalagi banyak dari si jumlah hadis di dalam kitab-kitab sunan Menjelaskan Bagi siapapun yang memelihara kucing Maka mereka akan mendapatkan ganjaran yang berlimpah Yang bisa dirasakan bukan hanya di akhirat Akan tetapi juga di dunia Nah itulah sahabat Penjelasan kami tentang hukum jual beli kucing di dalam agama Islam Semoga bisa menjadi jawaban bagi pertanyaan sahabat semua yang ada di rumah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton